Ketika di rumah tangga gue aja, gue bilang sama istri gue Kalo aku udah ga nyaman, kamu blek, kalo akan itu lagi, speed itu lagi Gue kasih ultimatum bagi istri gue gitu kan Kalo jadi gue, gue langsung iris-iris itu kuping tangan gue terlangsung Maksudnya gue naik Silainnya nge-boom ya? Semua bisa kita bicarakan, di atas meja makan Mas Bedu Mas Ben Pas dulu Lama ga jumpa, berisiin dulu ada itu tuh Biar ganteng Abis makan nasi ayam bakar tadi Wih, ayam bakar apa? Bakar sama maling banget Komedi Ada mangi bakar sama ayam Gak cemil juga, malingnya Nggak Dua apa kabar? Lama ga ketemu, terakhir ketemu Pas ketemu ya, pas ga ketemu Ga ketemu Simpel, hidup lu simpel emang ya Ya emang hidup tuh harus dibuat mudah Be Karena lu udah ada petunjuk jadi gampang Uih, hidup dengan petunjuk tuh jalan ini gampang Uih, ini biasa bagaimana sama ustazah jadi gini nih Iya bener Bijak Bener Gue tuh ketemu lu, gue happy banget Bahkan gue kalo misalkan ketemu lagi banyak rame artis gitu ya Kan ga semua, ya kita artis semua rata-rata yang biasa ketemu Temen kerja lah kita jangan, gue selalu bilang gue bukan artis temen syuting gitu Kalo ketemu, ada yang ya kenal-kenal gitu tapi suruh Tapi kalo ketemu lu, gue berarti temen Ya karena itu temen Bukan Ya kasi gue Cuman, hanya sedikit orang yang pernah ngeliat jadi saksi mata Jadi saksi mata, asli du, ayam bakar lu masih disitu du Coba deh, kacau ada kacau ada kacau ada Jangan dong, jangan, ilang nanti sama gigi-giginya Oh iya iya Coba ngacau situ, iya biar ganteng dikit Berarti tadi gue ngobrol, keliatan cabe Iya gapapa, foto sih tadi yang lebih gini, keliatan Pertanyaan disuruh ulang-ulang kali-kali bilang ada cabe Coba Udah ilang belum gigi Waduh bukan cabe nih, sari awan Bukan gigi, ditem diatas tuh Hah? Diatas gigi kiri, tengah Astagfirullahaladzim masih gua sih gini Gimana sih? Oke gue bales kebaikan lu di masa lalu ya, sini Ini dari gigi Iya iya Baru kali ini gue podcast kita ngangin gigi Ini jadi teaser nih kayaknya nih Oh iya Nah, dikit lagi Nah, udah sip, sip Lanjut Gak boleh dimakan lagi tuh, bangke Jangan dong Kan daging Gak boleh makan bangke, kita daging sisakan jadi bangke itu Iya tadi, lanjut ya Hanya sedikit orang yang pernah melihat Terisaksi mata Apa bilangnya deh? Drama-drama Drama kehidupan gitu Betul Perjalanan kehidupan Betul Jadi kan kita memang Dalam hidup ini Kalo kita dapatkan teman hidup Kita dapat pelajaran hidup Iya kan? Betul Ya lu kan dapat pelajaran hidup Dapat teman hidup juga Jadi dulu Jadi dulu cerita aja nih Benda ya buka deh Lu buka deh Lu, lu, lu Gue dulu ya Gue dulu pernah punya pacar Tapi namanya pacaran zaman itu kan Dan dramanya lebih seru daripada ikatan cinta pastinya Belum Ini lebih dari ikatan cinta Ikatan apa? Bahkan ada ikatan-ikatan setan disitu Karena ada emosi disitu kan? Nah betul Jadi waktu itu pacar gue ilang ya du Ilang Kabur dari rumah Kabur dari rumah Pacar gue Gak bisa ditelepon Orang tuanya nyariin Gue juga nyariin Dan kita abis main bola aku tadi ya Main bola Kita tergabung di salah satu klub Selebritis FC Selebritis Football Club Selebritis Football Club Selebritis Football Club Pulang dari main bola Dapet telepon Aduh hampir kesebut Gak usah lah Gak usah lah Ini mana? Inisialnya aja Jangan dong Terus Cariin mana gitu Kita cariin Kebetulan waktu itu mobil gue Di Kosan lu ya? Iya, kita berangkat bareng Berangkatnya bareng Duh, terus muka gue panik Gue tadi rencananya gue mau ke kosan lu dulu Terus gue cari sendiri Tapi lu kayak lu menangkap Gue khawatir Gue tau lu tau lu Gue ngeri kalo itu jadi apa-apa Iya Lu kan kalo udah lost control Gue gak Gue sebagai Orang yang tau karakter teman Kan juga harus melindungi Teman Karena kita ngerti Karakter teman tuh Kita harus tau Ini endingnya bakal kemana nih Harus kita tebak Nah makanya Sebelum gue yakin lu baik-baik aja Gue akan temenin lu Sampai lu bener-bener Baik-baik aja Pada saat itu Makanya gue tuh berasa sama lu Teman banget Kita cari Si orang itu Sampai ditolak sama resepsionis Sampai Karena di hotel ya Ternyata Dia mengurung diri Ditolak resepsionis Gue udah putus asa Tapi kan Dengan cara Bagaimana pun ini Gue Kita pake cara yang Smart Gitu Mas Kalo tanya sahabat Tanya riset Sama nama ini Saya disuruh orang tuanya Untuk mencari Kalo tanya apa-apa Hotel ini akan tanggung jawab Atau sekilangannya Seseorang ya Kalo ada apa-apa Ini lagi dalam kondisi kritis Oh iya mas siap mas Namanya mbak ini ya Oh di lantai ini Kamar ini Nah dapet ya Dapet gitu Karena khawatiran waktu itu Karena kan memang tamukan Gak boleh disebutin Gak boleh dikasih tau kan Itu dulu melanggar loh Sebenernya Si resepsionisnya Dia terancam juga Cuma omongan lo bener tuh Karena gue udah nyerah waktu itu Ya karena kan memang Kondisi psikologis Sahabat gue Ya Pecabu pacar lo itu kan Juga dalam kondisi yang Mengkhawatirkan juga Mengkhawatirkan Karena kita tau Khawatirnya Bisa melakukan hal-hal yang Kita gak tau Pendali kita kan Betul Terus lo ada disitu Lo nemenin Ketemu Bahkan lo ngomong ya kalo gak salah Ngomong sama orang ya Ngomong akhirnya mau pulang Pulang Lo ini dulu kan Lo selesaikan dulu Akhirnya udah bisa pulang Bisa baik-baik aja Alhamdulillah Thank you banget Gue kayaknya belum pernah bilang Thank you yang cukup lo Gak apa-apa Asik Kita jangan pernah berharap Ucapan terima kasih Dari kebaikan yang kita lakukan Pada manusia Karena nanti jadi Jatuhnya pamri Betul Ini lo gak apa apa bercanda Apa beneran sih Gak tau sih Ngomong sama orang Ya kalo kalo kita Selalu berharap Ucapan terima kasih Dari kebaikan yang kita buat Kepada manusia Nanti jatuhnya pamri Mengharap pujian dari manusia Nah kalo udah hidup kita Terus hari pujian Nanti yang ada Kita gak jadi diri kita sendiri Gitu Iya Boleh Boleh saya pegang Boleh dong Silahkan Ini kurang Biar lebih pas lagi Gak cuma minuman Silahkan silahkan dong Saya udah pegang Saya cuma izin pegang doang Cuma megang gak diminum Karena di atas meja makan Pasti kan kita akan Pasti dong Makanan masuk Nomor teleponnya muncul lagi Iklan belum masuk Nomor teleponnya udah ada Apa dong isinya Isinya apa Sudah Kan saya tahu di kardus Oh iya bener Pasti Lego isinya Buka dong Nanti saya kaget Lama nih durasi Durasi gue bisa panjang nih Plastik Lah kok capek hahaha ih tapi ini makan kesukaan gue juga kan iya kan dibandingin pizza kan mendingan gue kasih cakwe wah ini namanya karifan lokal karifan lokal walaupun bungkusnya internasional tapi dalamnya karifan lokal makanan favorit itu nih ya? cakwe murah ya makanannya gak perlu repot-repot kan ini dari sekian banyak cakwe gue hanya baru menemukan beberapa cakwe yang enak dan biasanya tuh cakwe nya cakwe kampung malah kalo cakwe-cakwe yang udah produk-produk brand-brand gitu kurang? kurang tapi gue tau deh kalo ini gue belum coba-coba jangan menilai lo dari itunya dari betulnya judge the book by it's cover wih mantap nih disini kan? hehehe oh geren disitu disini langsung hahaha cocok nah kita cobain dulu ya dagingnya cakwe yang enak itu adalah cakwe yang cakwe disinfektan? ini disinfektannya kobok gitu maksudnya? kobokan ini kobokan oh kuah kobokan dirimu lagi tuh kan bener disinfektannya ini iya ini buat ucu tangan kan? iya sorry sih hahaha boleh diganti gak? di besok yang lebih ramah lingkungan maaf 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 du aman ben ini bukan gimmick loh iya iya nah iya jangan itu apalagi ben? gak apa jangan boleh lah ambil ada piring kecil gak? gak usah gak usah gak usah pake piring ini saya habis gak apa pak? kagak nih ganggu perapian gue yang udah melayani ini gambarnya jadi jelek ntar dingin panasnya cuci dia masih lucu enak 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 iya 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 lu semua harus dibakar ya udah anget ya yang dibakar cakwe bakar belum pernah nih? karena gue menghindari yang namanya goreng-gorengan harus dibakar tapi ini udah dikoreng pas? gue bakar lagi biar gue makan bakar-bakaran udah coba coba review lu kayak review reviewer itu dong nah kalo dari badannya ini dagingnya ini cakwe medan biasanya nih dan ini cakwe yang besar-besar ini dia daging gak tebal dia lebih tipis pasti dong kalo gak tebal dia tipis memang ada dua aja pilihannya gak banyak kalo sausnya memang rata-rata gue suka saus yang cair begini dibandingkan yang ada yang kacang kan oh iya ada ya ada yang agak kacang saus pake kacang ada yang kayak cakwe yang gue sebut nama kotak ah ini gak makannya kapan nih gak selesai ngomong mulu coba gimana? semua rata sama cakwe medan semua rasanya kayak gini semua hmm beda sama cakwe kampung bedanya apa? cakwe kampung tuh kalo cakwe medan tuh cakwe dia cakwe medan tuh cakwe cakwe kalo kampung cakwe udah nih enak? oh sama oh sama ya entah lu belum ketelan ini kita nontonin ini akan 15 menit nontonin ini makan cakwe sih cakwe medan tuh enak cuma rasanya semua sama cakwe medan gak ada bedanya nah kalo gue yang suka tuh cakwe yang agak daging itu agak tebel kayak agak gimana ya kayak ada sedikit-sedikit bantet gitu loh oh yang sampai kampung lah pokoknya lebih kecil ya tapi ini enak gratis ya iya tutup lagi tutup aja ya karetin mau pulang mau pulang tenang-tenang ada dikontrak kok ini terima kasih terima kasih terima kasih sampai makan boleh ya boleh dong makanya ke piring boleh gue taruh kan gak lucu dimenggang dulu gak kacau saat ini apa aman nih dari model kayak lu tuh gue juga pernah punya temen kayak gitu lu juga dulu kayak gitu putus nangis-nangis sempet dikosanku juga sempet ngobrol sama gua lu namanya bayimu wong dia sebagai sama personil bening dulu eh dibales disinfektan saya dingin dulu dah personil bening dulu dia sama siapa yang poni iya iya dulu putusin itu nangis-nangis dia sama gua dulu cerita kan dulu kan gua masih sering main biliar sebelum gua main bola sama lu gua main biliar dulu sama mba Im kan cuman dulu orang-orang-orang di main tank iya nangis-nangis di kosan gua cerita sama jadi gua tuh memang seneng menjadi pundak buat temen-temen gua untuk cerita shoulder to cry on ya iya karena gua seneng banget bisa menjadi pendengar dan sekaligus suka-sukur bisa kasih solusi yang bikin dia tuh jadi tenang gitu biasanya abis itu berhasil? enggak juga hahaha gua tuh pertama ya awal-awal gua karir terus gua udah ajakin gabung di Celebrity FC buat buat beberapa orang yang penggemar bola lu kayak diakuin lu udah masuk ke industri ini lu udah main disitu gitu kan terus gua lumayan ya kita sering gua sering ke rumah lu ya nah gua pertama kali ngeliat orang sukses dan gua pengen kayak dia secara ini ya secara wah ada asisten ini kayak gini artis lu masak? lu pernah punya mobil si Arfi kan lu percaya gak waktu gua punya duit dari hasil syuting salah satu mobil yang pertama kali gua beli tuh si Arfi karena waktu itu gua naik mobil lu terus gua rasa ih gila ya enak juga sih naik SUV waktu itu si Arfi top banget tuh waduh pertama kali keluar generasi yang terbaru oh belu dua waktu itu kalo gak salah dia iya iya kan? tapi kan gua masih ke kos itu gak tapi lu udah rumah sendiri dong rumah orang tua ya eh gak ya rumah orang tua rumah tua ya tapi kosan lu mewah dong yaa kosan kuningan lah hahaha karena gua lebih suka di kosan daripada apartemen iya jadi lu sering ketinggalan bareng ya kalo udah turun malas baik kan kalo apartemennya CCTVnya banyak oh ya emang ngapain lu ada CCTV? enggak takutnya kan ada temen-temen gua yang oh temen-temen lagi kayak gua-gua gini gitu ya hahaha yang butuh tempat menginap kan iya waktu itu lu udah punya asisten gua tuh sempet yang wah gila ya enak juga ya kalo udah sukses tuh begini gitu tapi kan sekarang nih udah transisi banget lu kerasa gak sih? maksudnya dulu awal kita gua sih yang mulai di tahun 2007-2008 lah lu pertama kali lu masuk TV tahun berapa? gua biar ngebandingin aja di berapa 2000 2000 oh berarti waktu gua mulai masuk TV lah lu udah 7 tahun kan dari situ? enggak gua di tahun 2000 masuk TV tahun 2002 keluar dari TV Sadako kali lu keluarin TV gitu artinya gua udah ga ada program di TV karena gua dikeluarin sama Cagur kan tahun 2000 2002 itu gua cuma 2 tahun gua di TV di chatting itu lu pernah cerita gak sih ke orang-orang? kenapa lu keluar? udah cerita udah banyak lu sering ya? ntar banyak juga cerita yang lain aja lah dan cerita Cagur ya dan cerita Cagur ya tayangan berikut tinggi tapi lu sama anak-anak Cagur fine, baik-baik aja gua sih silaturami baik ga pernah ada masalah sampe sekarang gitu ya kalo gua sih ada yang beda gak tadi? gua yang namanya kita melupakan masa lalu kita harus bener-bener sampe ke akar-rakarnya ikhlas gua ga ada dendam sama sekali gitu kan walaupun itu hal yang buat gua menyakitkan tapi buat gua udah ya itu gak kalaupun diingat pun juga tidak menyedihkan maksudnya udah yaudahlah udah jadi perjalanan hidup gua dulu gitu ketemu anak-anak Cagur di panggung eh di TV di acara lah ya Denny itu jadi ketua paski gua jadi wakil ketua paski DKI oh udah sudah ini dan gua membantu dia untuk menjalankan organisasi menyiapkan segala macem gua dengan sepenuh hati gua bantu Denny untuk melakukan itu jadi buat Narji juga ada waktu pelatikan paski Banten gua lakukan yang terbaik buat Narji pokoknya gua gak ada gak ada gak ada gua gak boleh hati gua tuh gak boleh menyimpan dendam harus cinta semua isinya karena kalo menyimpan dendam tuh waduh sampe lagi sampe ke Sumat udah gak ada ada pembuktian gak di waktu lu cabut terus lu balik lagi jadi turning point lu apa? sampe lu akhirnya karena cabut nih titik balik lu masuk lagi ke TV ininya apa? pembukaannya lagi setelah waktu gua keluar dari Cagur gua tuh bilang ya udahlah mungkin orang pada saat ini menilai gua yang salah biarkan waktu aja yang menjawab gitu kan sampe akhirnya beberapa kasus terjadi Bangkomen keluar lah karena Bangkomen juga dulu manajemen di Cagur juga kan manajemen manajemen Cagur Naji keluar lah akhirnya terjawab sudah bahwa apa yang membuat gua keluar dari Cagur adalah sesuatu yang murni bukan 100% kesalahan gua ada hal-hal yang dibuat seolah-olah gua bersalah dan gua harus keluar dari Cagur pada saat itu semua masalah pasti semua orang ada ambil perannya dong maksudnya kalo ngomongin siapa yang salah ya ambil perannya tuh maksudnya sudah yang ini pasti ada perannya itu terjadi ini juga terjadi tapi udah lah itu kan udah iya akhirnya gua salahkan aja lebih baik kita menyalahkan diri kita introspeksi daripada kita menyalahkan orang lain kalau ternyata benar salah kalau dia nggak salah kita jadi jadi nuduh mendingan kita introspeksi aja oh iya kita yang salah akan cek gue dulu ya ya wah enak nih budget aman kita nih wah budget ini salah satu makanan gua bisa makan ini ya makan ini nggak makan nasi bisa jangan dong menurut lu itu udah makan? iya Batagor kenapa ya? lu tau dari mana cara dia suka Batagor ya? dari manajernya dari manajernya simple amat jawab apa kek dramatis-dramatis gitu misalnya lu pernah pernah nyaman pernah jadi tukang Batagor kayak gue beli depannya gitu depan rumah lu gitu ya yang gua pengen aduh deh cukup ngomongin Batagor karena gua penasaran gini tadi gua bilang waktu kita mulai dulu sama sekarang ini zamannya udah beda banget lu Astaga kenapa bungkusnya duluan dia baru muncul di akhir kok bisa kata gue ini American ngomong apa sih bang? ngomong apa sih bang? ini American favorit bukan? wess hmm meatlover? enggak ini American favorit oh ya tau ada masrumnya nggak? tuh ada masrumnya iya ini salah satu masakan gua soalnya hebat juga lu American favorit yang ini tau deh siapa? ini emak tukang pizzanya kayaknya gua makin tau dia jawab apa-apa emang lu itu dari semua menu pizzanya pasti lu selalu pesen yang ini American favorit tapi ini kayaknya ini deh Supreme apa nih? Google aja ya iya itu ada jamurnya pegaga itu lu pilihnya sendiri enak banget nih sikat sikat dong ntar nggak ngobrol nggak ngobrol nggak ngobrol? nggak apa-apa deh buat lu gua kasih gua kalau ketubuh makanan susah ngobrol nggak kelihatan lah nggak kelihatan ya? kok ketubuh apaan itu kayaknya apa yang kedorong-dorong sama perut gua nih sambil makan sambil makan ya nggak gua mau aku potong-potong dulu nih tau gini gua tadi nggak makan dulu tau acara namanya di atas peja makan gua udah tau nih acaranya di atas peja makan kan pikir apa? tapi masa iya kita makan-makan bukan ngobrol-ngobrol akhirnya gua makan dulu tau aja makan-makan nggak ngobrol-ngobrol gitu iya tau gitu kita syutingnya tadi pas lu makan iya makan lagi nggak? yang mana? oh iya belum panas biar akhir biar kalo keju jadi dekat serrrr oza rela ya kotor dong TV gue kena keju untuk kesekian kalinya gua boleh mulai pertanyaan gua boleh-boleh jaman lu beda banget tuh ini apalagi 2 tahun ini transaksi transaksi sampe transisi transisi dari era kita yang dulu analog banget namanya kita bersama kan transisi wah iya 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 gua bilang transgender salah nanti nanti transisi si cowok bahasa dulu ahal tanjong disebut nggak masalah digital youtube bebas youtube bebas youtube lain daripada TV lain daripada TV ya itu masuk juga era nya udah beda banget dulu lu memulai orang yang masuk TV jadi dulu harus lu seleksi alam lah lu jadi dari komedian lu masuk jagur keluar masuk segala macem sekarang era nya digital semuanya apa ya ya beda lah sampe jaman dulu lu terganggu atau terbantu? terganggu nih gua lagi makan lu tanya-tanya hahaha ini dari kemarin emang gua mikirin konsep juga deh Mae Calaman Asya nih produser gua ini gimana caranya gua bisa nanya serius kalo tamunya kayak lu ya emang tujuannya mau makan doang ini mau gua tungguin sampe abis nih hahaha ini susah lagi makan sambil ngomong ya kok terus lu beneran lu tungguin ya lu keganti semua orang switcher sampe gak kerja tuh cuma satu kamera doang tuh hahahaha ambil lesap bibir sih hahaha kayak orang tersangka nih hahaha ini nacer-nacer gitu oke oke terganggu apa terbantu? transisi lu memulai karir yang analog sekarang ke digital kita tuh hidup ben harus bisa supaya bisa bertahan supaya kita bisa survive kita harus bisa beradaptasi perubahan jaman teknologi informasi kita harus siap hadapinnya kalo kita mau eee begitu aja ya kita akan abis tergerus oleh perubahan jaman tapi kalo kita mau beradaptasi kita bisa ya menyesuaikan diri ya kita bisa bertahan artinya transisi atau perubahan yang jaman yang kita lewatin ya kita gak mati kita tetap bisa terus gitu loh jadi artinya transisi ini gak mau gak gua ya yang harusnya gua ikutin mau gak mau gimana gak bisa gua gak punya kekuatan untuk menghentikan perubahan jaman ini lah kita siapa tapi ada beberapa yang beda banget sama dulu kan terutama soal privacy nih gak semua orang artinya gini banyak sekarang kalo lu mau kalo lu mau menjadi juara di era yang ini lu kayak harus ngulik pribadi lu kehidupan pribadi lu keluarga lu mau jadi top of mind disini nih ada orang-orang yang nyaman banget dan berhasil tapi ada yang sebenernya bisa tapi dia mau kayaknya gua gak sanggup deh lu termasuk yang mana? nah kita langsung aja deh Raffi Ahmad sampe asistennya pun jadi pemberitaan iya gak ada yang tidak jadi nilai berita buat Raffi Ahmad dan keluarga atau bahkan circle nya ya kan untuk bisa jadi Raffi Ahmad udah sulit yang keluarga keluarga siapa yang sampe asisten asisten yang bakal diberitain tuh udah sulit gitu kan maksudnya kita tuh udah suka sama personanya impresinya keluarga keluarga ada muncul youtuber betul bayi buang bisa bikin kayak gitu ikuti ikuti jenjak Raffi karena memang awal-awal nempel di Raffi kan dan sangat berhasil dan memang copycat nya Raffi lah bisa dibilang lah gitu kan artinya memang influencenya juga mungkin bisa dibilang dari Raffi Ahmad gitu kan sampe keluarga terikut kalau yang yang masalah bagi-bagi itu kan itu mah ide-ide yang udah banyak orang lakukan gitu kan salah nggak copycat menurut lo? nggak salah tapi nggak semua orang mampu betul untuk bisa meng-copy kemudian memindahkan ke tempat lain dan berhasil nggak semua orang bisa gitu iya kan ada istilah itu ATM itu akhirnya dari kebutuhan juga muncul sebagai seorang youtuber yang nggak boleh juga apa aja dibuat akhirnya sampe dia bertemu apa namanya konsep yang emang dia banget konsep yang dia banget nah artinya semua orang tuh awalnya berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi perubahan zaman tapi lama-kelamaan ini nggak cocok buat gue emang nggak cocok penonton gue nggak cocok menerhat gue seperti ini akhirnya dia menjadi karakternya masing-masing nah gua pun sampe sekarang gua tuh anak gua tuh kalo muncul di ini masih suka malu muncul di di youtube gua aja masih suka nggak malu waktu dulu waktu di wawancarnya juga masih suka malu masih kayak ini jadi buat gua kayaknya kalo nggak gua nggak bisa begini istri gua juga masih sulit lah berkomunikasi gitu kan jadi di youtube pun juga masih ya keliatan masih susah untuk berkomunikasi lah jadi mau kita ikuti juga nggak bisa akhirnya ya pelan-pelan kita berusaha untuk lagi ikuti apa yang menjadi perubahan zaman tapi pelan-pelan kita tahu nih ini nggak cocok untuk kita jadi kayak kayak semua acara TV ada acaranya begitu deh akhirnya tinggal kita milih juga nih ah gua nggak cocok deh nonton acara ini cuman akhirnya gua lebih baik gak nonton daripada gua harus nonton walaupun pilih aja sama itu-itu doang akhirnya yaudah gua lebih baik ngambil daripada gua ngambil karena memang gua nggak cocok gitu tapi kan privilege kita memilih nggak tahu ya mungkin setiap orang beda-beda nggak semua orang punya privilege untuk memilih maksudnya gini dulu waktu kita masih bujang kita bisa tuh milih ini gua nggak cocok gua ngambil iya tapi sekarang kita punya tolong-jawab tuh nah untuk pekerjaannya ada anak, ada keluarga dan maksud gua transisinya dulu mulai ke arah situ nih berdampak sama dapur kita ibaratnya gitu kalau lu nggak mau ambil lu nggak menempuh jalur ini mungkin lu akan nggak tahu bisa bertara atau tidak lu pernah ada konsederasi tuh nggak pernah oh iya pernah, gua pernah enggak gua nggak bisa nih gua ini nggak mau gua acara-acara gini gua nggak mau pernah gua tolak seperti itu walaupun udah dalam keadaan lu butuh? iya gua nggak apa-apalah kan menurut gua kan pintu rejek itu kan banyak Ben bukan cuma dari situ iya kalau lu kan orangnya kan yakin bahkan gua tuh begini gua lebih baik istilahnya gua lebih baik miskin deh daripada gua harus istilahnya gua melanggar nilai-nilai apa ya value iya dalam gua berkeyakinan tuh misalkan nih gua daripada musrik berhala daripada gua istilahnya ke Gunung Kawi atau apa segala macam gua mendingan mendingan gua miskin daripada gua harus melakukan itu gitu kan lebih baik seperti itu artinya yaudahlah gua daripada gua melakukan hal yang buat gua tuh bukan gua banget gitu iya nggak apa-apa lah gua sama sengsara abis itu gua nggak apa-apa gitu kalau apa believe sih emang ibaratnya ibaratnya bukan opsi lah itu dalam hal yang nggak bisa iya tapi kalau tadi lu ngomong value value yang paling penting yang harus lu tetap pegang dan itu nggak ada ibaratnya nggak bisa disandingkan dengan uang itu apa? kenyamanan Ben kalau gua nggak nyaman melakukan itu gua bisa mundur dia bahkan mohon maaf ketika di rumah tangga gua aja gua bilang sama istri gua kalau aku udah nggak nyaman kamu blek kalau akan itu lagi speed itu lagi gua kasih ultimatum baga istri gua gitu kan bahwa aku bisa mundur aku udah gua pengen hidup nyaman gua pengen hidup bahagia karena gua orangnya nggak mau ribet gitu kan jadi tolong kalau kita mau langgang sama-sama yang kita disepakatin jangan dilanggar gitu begitu juga gua kalau gua mau langgar sesuatu yang lu nggak nyaman nggak apa-apa silahkan ngomong aja begitu pun boleh gua dalam yang bangun rumah tangga seperti itu ini kalau gua nggak nyaman sama siapa pun gitu kan dan mungkin banyak orang yang suka senang main sama orang kaya sama orang populer sama pejabat sama apa demi mendapatkan ya link ya networking networking itu bagus tapi gua nggak mau cari muka gitu kalau emang gua kebetulan gua dapet link seperti itu gua manfaatkan sebaik mungkin apa yang mungkin kira-kira gua bisa lakukan untuk dia untuk circle gua gitu kan walaupun link gua tuh misalkan orang populer orang nggak populer gua di perumahan gua main sama orang kampung dibandingkan sama orang-orang komplek yang bisa dibilang status sosialnya mungkin lebih mereka lebih bagus kaya lebih baik gua lebih main sama orang kampung karena gua lebih nyaman sama mereka apa yang lu temuin di kalau tadi lu bilang orang kampung yang lu nggak temuin di orang-orang kaya lah orang-orang punya status ekonomi dan sosial lebih tinggi mungkin gua kalau sama orang-orang kampung tuh mereka menghargai gua tapi kalau sama orang-orang itu gua merasa iya gua hanya kepura-puraan gitu loh lu dihargain karena lu punya label iya public figure atau artis atau apapun kalau gua bukan artis atau public figure mungkin perilakunya akan berbeda gitu iya, tapi kalau sama orang kampung tuh mereka gua nantur, gua bisa ngapa-ngapain aja mereka masih menghormatin gua, masih hargain gua gitu dan gua lebih seneng melain sama mereka bahkan di orang kampung tuh itu kan bukan kompleknya ada orang yang lebih kaya dari gua juga ada orang yang lebih tua dari gua ada tapi mereka menghargain gua karena nggak tahu ya ya mungkin kebetulan gua dapet lingkungan yang baik pada saat itu jadi memang lingkungan juga menentukan gua untuk tumbuh makanya lingkungan tuh mempengaruhi orang tuh karakter orang tuh terpengaruhi dipengaruhi oleh lingkungannya dia dimana ditinggal nah makanya selama ini gua nggak pindah karena lingkungan gua nyaman gitu loh lu kan komedian nih ya ada tentutan harus selalu lucu iya lu pernah kebebanan nggak padahal lu cari duit ibaratnya dengan label lu yang lucu itu dia tuh makanya gua nggak pernah ngambil job ngelawak tapi job nyemsi oh iya? lu nggak pernah? nggak pernah gua stand up tuh berapa kali gua cuma cuma coba-coba sekali itu coba itu pun hanya untuk mengukur kemampuan gua bisa nggak sih gua sebenernya melucu dengan konsep stand up comedy nih gitu kan majlis lucu Indonesia lu pernah coba tapi? lu pernah di apa tuh G-Fest sih kalo ngasih aja iya itu gua tampil sebagai seorang stand up comedian dan alhamdulillah sih bisa gitu beberapa kali gua di stasi TV juga pernah satu ngambil stand up comedy celebrity gua pernah ngambil sekali gitu dua kali dan bisa menghibur nah tapi offer tuh gua udah gua nggak ngambil tawaran banyak banget untuk stand up tampil stand up gua nggak ngambil karena gua hanya menerima job MC untuk ngelawak gua ngerima karena itu berat banget untuk ngelawak offer yang lu pertimbangan adalah bukan lu nggak bisa lucunya cuma beban untuk lu harus lucu kalo ng MC lu kayak nggak ada beban nggak ada beban karena gua membawakan acara kan kalo stand up ngelawak ya harus lucu harus ngelawak persiapan karena gua melihat waktu itu juara stand up comedy pertama off air bareng gua di di Riau di perusahaan minyak apa tuh Chevron itu ah aduh kesebutnya apa? Chevron nggak apa-apa nggak apa-apa ya udah cabut kayak Chevron iya Chevron ya tadi hampir gua kesebut Shell iya kan sebut aja semuanya iya tapi gua nggak libut Pertamina iya itu juga kali ada total juga sih ada iya iya tapi kan Petronas udah nggak ada Petronas ya iya Petronas udah nggak ada Petronas kan Petronas nggak ada ini mungkin tersebut-sebutin nama minyak nih terhihah minyak lewat nih disitu gua iya nah juara satu bayangin aja sama mereka stand up nggak ada yang ditawa kalau gua kalau jadi gua gua langsung iris-iris itu kuping tangan gua terlangsung maksudnya gua istilahnya ngebom ya istilahnya iya ngebom itu kan nah kalau gua kan nge-MC sama Ando gua macam dan mereka lebih happy sama gua sama nge-MC nah itu akhirnya gua lebih yakin gua nge-MC dibandingkan gua ngelawat artinya momen itu ini udah sign banget emang yang gua pilih iya iya hellp